Terima kasih. Kamu udah punya rumah yang bagus, yang enak kamu nikmati, tapi rumahku berantakan katakan Tuhan. Itu Nabi Hagai bicara ketika orang-orang Israel disuruh bangun, baik suci kembali, mereka boleh bangun lalu terhambat, ada aniaya, ada tekanan, mereka stop. Mereka bilang belum waktunya, padahal tadi ada proses yang Tuhan ingin mereka lalui juga. Karena Tuhan gak ingin hanya keberhasilan mereka secara fisik, tapi proses rohaninya mereka lalui, lawan, bukan berhenti, bukan stop surat aku. Tapi terobos, hadapi surat aku, amin. Apapun yang kita hadapi di pelayana, terobos, selesaikan, kita pasti bisa menerobosnya. Dan itu pasti akan terjadi di karir kita, di bisnis kita juga, amin surat aku. Hal yang paralel, hal yang sama di alam roh terjadi, maka di dunia fisik juga akan terjadi surat aku. Itu akan berubah dengan sendirinya surat aku. Kita alami terobosan, tapi terobosan dalam segala bidang. Tapi terobosan yang pertama yang harus terjadi dalam bidang rohani. Setuju surat aku? Hagai bilang gitu. Kalau kita bangun rumah ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh, percayalah, hidupmu juga akan diterobos. Amin surat aku. Saya tahu surat aku, ketika kita sama-sama Tuhan mengerjakan pekerjaannya dengan segenap hati kita, maka breakthrough akan terjadi di bidang-bidang lain dalam kehidupan just money kita. Amin surat aku. Percaya? Karena itu saya ajak breakthrough-nya di KT-KT, di orang-orang, di jiwa-jiwa, kita breakthrough sama-sama. Sudahkan iya. Percaya sama saya. Hidupmu akan berubah dengan radikal, dengan luar biasa. Hidupmu gak akan biasa-biasa. Kalau engkau juga gak mau biasa-biasa dalam perayanan. Kalau engkau mau menerobos surat aku. Dan Allah yang menerobos, Allah menerobos, maka tadi sifatnya saya katakan puntas habis bersih. Kemenangannya bukan 50-50, babak belur, bukan sama sekali. Tapi musuh total habis berkeping-keping surat. Dan kita menangnya menang total. Sekalipun tadi ada periode-periode pendidikan proses. Itu dibedakan dengan peperangan yang Tuhan ingin beri kita kemenangan total. Kalau proses, gampang bagi Tuhan beri kemenangan total. Tapi ada proses, dia ingin proses kita. Supaya roh kita makin kuat. Supaya ketika kita terima berkat, kita jangan lupa Tuhan. Ketika kita alami berkat yang luar biasa, kita gak jatuh surat aku. Tuhan siapkan mental karakter kita dalam proses. Tapi sebetulnya dia ingin bawa kita ke kemenangan total. Dia rindu setiap peperangan yang dia bawa kita, itu kemenangannya total. Bukan kemenangan setengah-setengah. Nah kita sudah mencoba, tadi saya katakan banyak hal dalam pakars. Tapi satu inti yang saya ingin katakan sama-sama. Kita coba juga berbagai macam bisnis. Coba ini, coba itu. Satu hal yang ingin saya coba, ingin surat-surat coba dengan sungguh-sungguh. Kerjakan perlainan saudara dengan sungguh-sungguh. Lakukan terobosan radikal di KT saudara. Lihat, maka terobosan yang luar biasa itu akan terjadi. Di bisnis saudara, di kerjaan saudara. Amin surat aku. Sejarah sudah membuktikan, kita juga kerap kali membuktikan. Kemudian, saya ingat Koi pernah bersaksi katanya. Ya Koi ya, bersaksi dia ambil. Oke, Yudkem katanya saya yang tanggung biayanya. Sekian ratus juta dalam sekian. Kemudian, ya di bulan apa? Bulan Agustus atau bulan Juli, saya lupa Koi bilang, saya sudah sampai tiga kali target. Sesudah dia mengerjakan itu, belum selesai taunya targetnya sudah dua atau tiga kali terlampaui. Ketika kita say something sama Tuhan, yang berhubungan dengan rumah dia, dengan hati dia. Ketika kita ambil satu decision dan keputusan dan komit lakukan, itu satu breakthrough dalam diri kita untuk pelayanan. Ketika itu juga Tuhan siapkan satu terobosan yang luar biasa. Makanya kita senang tuh jadikan orang panitia apa, ketua panitia. Natal, ketua panitia pasca. Karena kami tahu abis itu biasanya terjadi breakthrough yang luar biasa. Amin surahku? Biasanya terjadi breakthrough yang luar biasa. Selalu terjadi, selalu. Dalam karir mereka. Bang Simpson juga begitu. Dia pegang pasca sambil dia bilang, saya percaya Tuhan akan buka jalan. Waktu itu dia lagi di pinggirin, di staffin. Karena di Iraknya perang, dia tadinya pegang yang Irak, Pertamina cabang di Irak. Tapi Iraknya lagi perang, dia jadi staff aja. Gak ada, boleh dibilang gak ada jabatan. Jadi dia boleh dibilang ya begitu-begitu aja di kantor gak ngapa-ngapain. Dia juga bingung. Tapi ketika dia ambil, saya tahu saya ambil pasca. Begitu dia ambil pasca, dia percaya ada breakthrough di kantornya. Terus udah pasca, misalnya akhir Mei, Juni gak ada apa-apa. Juli, Agustus, pas September, kalau gak salah. Dia bilang. Wah, saya dipanggil direktur. Katanya. Ternyata surat saya sudah ditanda tangani sejak selesai pasca itu. Awal Mei surat saya sudah ditanda tangani untuk jadi direktur keuangan di Petral Singapura. Ya kontan Tuhan udah bayar, cuman prosesnya Tuhan bilang tunggu dulu sampai September. Dia tetap sabar, tetap percaya. Gak ada job di kantor, dateng gak ada job gitu ya. Tiba-tiba nih, udah dari September. Tapi kita bilang, Tuhan yang udah kasih, pasti akan digenapi. November, Desember dia berangkat ke Singapura. Dan pasti dia menjadi direktur Petral Pertamina di Singapura. Ketika dia lakukan sesuatu, maka terobosan terjadi. Dan saya percaya, kalau kita dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh berkata pada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dalam kati kita, dalam apa yang dipercayakan pada kita, kita kerjakan dengan setia. Bukan hanya ingin hasil yang pas-pasan. Seperti kita pengen bisnis kita meledak. Di pelayanan juga kita pengen meledak. Amin suratku. Ketika itu kita lakukan, maka betul-betul penerobosan itu terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.